Halo pemirsa, berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Di sini Bang Mimin mau ngebadikan momen-momen sisa-sisa liburan kemarin nih, karena kemarin tentunya banyak juga foto-foto yang belum up nih. Sebenarnya Bang Mimin yakin ya, masih banyak foto-foto, dari sekian foto-foto yang sudah di-up tentunya, yang masih diabadikan oleh mereka tentunya. Apalagi Heiko van der Vecken dan Rangga Azov tentunya tidak mungkin mereka semua dipublikasikan. Di sini ada momen menarik ya sahabat, di mana mereka kemarin seperti yang kita lihat bersama. Saat mereka itu masuk kapal mau nyeberang ke Pulau Penida, di sini sangat jelas Heiko dan Rangga Azov duduk di depan tapi dia berada paling ujung, yang di situ jelas atasnya terbuka ya tidak tertutup. Dan di sini yang menarik saat Heiko van der Vecken katanya pengen berpose, dia duduk sendiri seperti ini. Ini di depan bukan belakang ya, ini di depan adanya, dia ngadepnya ke belakang. Saat itu Rangga Azov ternyata yang disuruh mengambil potretan itu oleh Heiko van der Vecken, namun yang tidak kalah menarik di sini. Akhirnya Rangga Azov menyerahkan kameranya kepada temannya, dan Rangga Azov tiba-tiba naik ke atas itu dan dia pun ternyata pengen foto bareng bersama Heiko nih di pojokan sini karena momennya sangat indah sekali. Sehingga di sini yang tadinya Rangga Azov disuruh mengambil foto itu, malah nyerahin kamera itu kepada temannya dan akhirnya Rangga Azov ikut nemplok juga di situ. Pada akhirnya walaupun Heiko duduk sendiri terpotret sendiri oleh Rangga Azov, ini sangat menarik ya. Berarti Rangga Azov disini mungkin setiap momen yang indah, dia selalu ingin mengabadikan bersama Heiko nih teman-teman ini sangat luar biasa. Kalau kita melihat perjalanan Heiko van der Vecken dan Rangga Azov tentu banyak makna ya. Tentunya mereka sudah yakin selain bakal dipasangkan lagi di sinetron, tentunya mereka sudah melepaskan kangen dan tentunya pasti akan ada kejutan-kejutan yang menarik buat kita semua. Mungkin tidak lama lagi Heiko kembali lagi ke Jakarta karena ada rumah juga di Jakarta. Sementara Rangga Azov dan kawan-kawan saat ini juga belum ada kabar terupdate, mungkin mereka lagi istirahat tentunya tidak mau diganggu. Doakan saja, mudah. Mudahan perjalanan mereka dilancarkan dan selalu terjaga ya. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.